Kurang lebih ya satu setengah tahun yang lalu, itu justru barang-barang Vanes itu dibuangin ke, apa, di laut, apa, Priuk, deket Tanjung Priuk, gitu, deket Labuhan Tanjung Priuk, itu aku yang nganter, buang-buangin foto-foto Vanes dari kecil, apa, barang-barangnya Vanes itu dibuangin semua ke laut, sama dia dulu. Udah gak mau tau sama Vanes, sama Almarun, udah gak mau tau sama Almarun, itu udah-udah, ya samalah seperti di berita-berita, itu udah istilahnya udah gak mau nganggap anak, gitu, waktu itu emang lagi, lagi emosi jiwa, pada saat itu kan aku kan mau pergi sama Kuput, tapi net anterin Dedy dulu, mau kemana, gitu, itu Dedy nya lagi marah-marah sama Eca, mau, barang-barangnya mau dibuangin. Masyarakat udah bisa menilai sendiri lah, dengan barang-barangnya dulu dibuang, sekarang diambil lagi, gak tau maksudnya apa, gitu, ya mungkin barangkali kalau nanti di. Mengejutkan, Tiara Marlin sebut gala, belum tentu anak kandung baby, dan tak berhak mendapatkan warisan. Pedangdut Tiara Marlin kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial saat sedang melakukan siaran live. Tiara Marlin menyebut bahwa Vanessa Angel sudah hamil duluan sebelum menikah dengan baby. Tiara Marlin bahkan meragukan jika gala adalah putra biologis dari baby. Kan Vanessa itu nikahnya udah hamil lima bulan, jadi gak tau itu anaknya baby apa anaknya siapa, katanya. Tidak hanya itu, Tiara Marlin juga menyebut bahwa Galaskai tidak berhak mendapatkan warisan peninggalan Vanessa dan baby. Menurut Tiara, hal itu lantaran, Vanessa mengandung gala sebelum menikah dengan baby. Kan Vanessa itu waktu nikah udah hamil lima bulan, mau masuk lima bulan, udah hamidun. Kalau anak hamil di luar nikah, kalau secara agama, berhak dapat warisan gak? Pernyataan kontroversial Tiara Marlin pun ramai didebat oleh netizen. Ia dianggap tak etis lantaran mengungkit keburukan orang yang telah meninggal. Terlebih pernyataannya belum terbukti kebenarannya. Perseteruan pedangdut Tiara Marlin dengan adik baby Ardiansah, yaitu Puji semakin sengit. Tiara dan Puji berseteru, lantaran wanita berambut panjang ini datang ke rumah Haji Paisal, ayah Puji. Tiara datang dengan maksud meminta maaf karena saat podcast bersama Dodi Sudrajat, ia dinilai berat sebelah dan malah justru menghujat keluarga Paisal. Namun dalam unggahannya, Tiara menyebut Puji merebut ponsel miliknya. Rupanya, Puji geram lantaran Tiara diam-diam merekam orang tuanya dan membawa wartawan ke rumah. Puji menyebut, jika Tiara dan rombongan yang diduga wartawan ketahuan merekam. Momen saat sang biduan berkunjung ke rumahnya. Rampas HP, WK-WK, dia sendiri diam-diam bawa wartawan masuk. Embel, bilangnya asisten, kata Puji dalam komentarnya. Hal yang paling bikin Puji geram adalah ketika Tiara Marlin juga dengan seenaknya merekam kedua orang tuanya dalam suasana yang masih berduka seperti ini. Puji hanya ingin melindungi keluarganya dari orang-orang yang haus konten. Selain itu, Dodi Sudrajat ragukan galas kai anak Bibi Ardiansa. Video lama klarifikasi Vanessa Angel mencuat. Baru-baru ini, kembali mencuat isu mendiang Vanessa Angel hamil di luar nikah. Bahkan Dodi Sudrajat, ayah Vanessa Angel meragukan kalau gala anak dari Bibi Ardiansa. Iya, tidak henti-hentinya polemik yang ada di keluarga Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa. Belum mendapat keputusan hak asuh dan hak waris, kini muncul lagi soal Vanessa Angel hamil di luar nikah. Bahkan, nama Tiara Marlin mendadak jadi sorotan di tengah konflik harta waris peninggalan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa. Hubungannya jauh dari keluarga, namun sosok Tiara Marlin bak berani menyudutkan keluarga Vanessa Angel dan Bibi. Kini dirinya kembali membuat kesal banyak masyarakat Indonesia. Hal ini bermula saat Tiara Marlin disebut menyindir soal harta warisan Vanessa Angel dan Bibi. Ia pun menyebut bahwa galas kai tak berhak atas warisan ibunya. Lantaran menurut penuturannya, Vanessa Angel telah hamil di luar sebelum menikah. Lantas, apa yang diucapkan Dodi Sudrajat prihal ia meragukan gala anak Bibi Ardiansa? Apakah ini hasutan dari Tiara Marlin? Diketahui keduanya berhubungan baik saat Tiara membela Dodi Sudrajat. Boleh, mau nantangin, ayo sama-sama aja. Kalau Paisal mau tes DNA, siapa takut? Ujar Dodi Sudrajat. Dodi Sudrajat pun menegaskan kalau ia tidak takut untuk melakukan tes DNA. Kamu memastikan itu cucunya atau bukan? Ayo, kita sama-sama tes DNA. Kalau mau nantangin, ayo. Vanessa kan anak kandung saya, ujarnya. Membantah ucapan ayahnya saat ini, video lama klarifikasi Vanessa Angel kembali mencuat. Vanessa Angel mengungkapkan kalau dia sudah menikah sirih dengan Bibi Ardiansa. Bukan hamil sebelum nikah ya, karena waktu itu kami sudah nikah sirih. Orang-orang kan nggak tahu. Rahasia kita-kita aja yang tahu tanpa orang tua tahu. Tapi emang, pas resepsi udah hamil. Tapi aku udah nikah duluan, kata Vanessa Angel menjelaskan di broadcast Dodi Mulyanto. Gara-gara perbedaan pencantuman nama Galaskai pada buku yasinan pada keluarga Dodi Sudrajat dan Paisal. Puji, ungkah kiriman, umpan akun Instagram Vanessa Angel. Pada 4 November 2021, kepergian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa akibat kecelakaan mobil di tol masih menyisakan kesedihan. Jelang 40 harian, keluarga menggelar acara yasinan. Pihak keluarga mendiang Vanessa Angel dan Bibi menggelar yasinan secara berbeda. Ramai sorotan terkait perbedaan buku yasin di keluarga Dodi Sudrajat dan Paisal. Dalam buku yasinan, di tempat Dodi Sudrajat hanya menampilkan foto Vanessa Angel tanpa Bibi Ardiansa. Juga tak disematkan nama Bibi maupun keluarganya di dalam buku. Selain itu, nama putra Vanessa pun juga diganti menjadi Galaskai Azan. Sementara, di buku yasin milik keluarga Paisal tetap menyertakan foto mendiang Vanessa Angel dan Bibi. Juga tercantum nama Dodi Sudrajat sebagai ayah Vanessa Angel. Sementara itu, terbongkar tingkah keji Dodi ke Vanessa Angel. Begini kata netizen. Kisruh perilaku Dodi Sudrajat usai kepergian Vanessa Angel, membuat geram publik. Belakangan muncul sosok perempuan yang diduga sahabatnya yang membongkar tingkah keji Dodi ke Vanessa Angel. Ia pun mengatakan Dodi sempat membuang barang Vanessa bahkan sampai ogah menganggapnya sebagai anak. Perilaku Dodi Sudrajat usai kepergian Vanessa Angel belakangan menuai emosi publik. Mulai dari persiapan acara 40 harian yang mencetak buku yasin tanpa mencantumkan nama Bibi Ardiansah. Hingga berkewar-kewar tentang warisan putrinya itu. Kini, sosok perempuan muncul. Ia yang diduga sebagai sahabat Dodi membongkar perilaku keji Dodi Sudrajat ke Vanessa Angel yang berbanding terbalik saat ini. Perempuan itu bernama Meita. Ia menyebut Dodi dulu pernah mengajaknya untuk membuang barang Vanessa Angel karena tengah emosi. Parahnya, ia sampai tidak mau mengakui Vanessa sebagai anaknya. Kurang lebih 1,5 tahun lalu, itu justru barang-barang Vanessa itu dibuangin. Itu aku yang antar. Barang-barang Vanessa dibuangin. Bahkan, dia nggak mau tahu sama almarhumah. Samalah kayak yang diberitain. Istilahnya, udah nggak mau anggap anak, ucap Meita. Lebih lanjut, Meita juga mengatakan, Dodi kini mengambil kembali barang-barang Vanessa yang dulu sempat dibuang. Ia juga menyinggung pembuatan kafe yang nantinya akan memajang barang Vanessa sebagai museum. Menurut Meita, hal itu dilakukan Dodi semata-mata untuk pemasukannya. Masyarakat udah bisa menilai sendirilah. Ya, mungkin barangkali nanti di kafenya rame, karena kan ada pemasukan juga. Karena nggak ada tujuan lain untuk didirikan sebuah kafe yang ada museumnya, kalau bukan untuk pendapatan sih yang nggak mungkin juga sambung Meita. Sontak saja, tingkah Dodi sudrajat ke Vanessa Angel yang dibongkar Meita mengundang emosi publik. Mereka mencibir tingkah keji Dodi yang berbanding terbalik saat ini. Pantes minta barang-barang yang di rumah Bibi, karena udah pada dibuangin toh, makanya nggak ada lagi jadi mesti diminta, ucap Neter. Manusia kagak punya hati empati nurani, tulis Neter. Nggak pantas jadi seorang ayah, dipikirnya cuma uang-uang dan harta, kata Neter. Busuk banget hatimu, Dot. Tutup Neter terhadap tingkah keji Dodi sudrajat ke Vanessa Angel yang dibongkar oleh sahabatnya sendiri. Bagaimana menurut pendapat Anda?